Ketika kebanyakan orang bekerja di tempat dengan suara ketikan di keyboard, obrolan rekan-rekan kerja dan suara komputer, Monroe dikelilingi nyaris 100% kesunyian. Kantornya adalah tempat paling sepi di bumi. Ruangan ini dibuat khusus di dalam building 87, pada markas Microsoft di Redmond, Washington, di mana laboratorium perangkat keras perusahaan bermrakas. Produk seperti komputer Surface, Xbox, dan HoloLens, semuanya dikembangkan di sini. Insignure Microsoft membuat ruangan yang dikenal sebagai ruangan aneh coik, untuk membantu mereka menguji peralatan baru yang sedang dikembangkan. Pada tahun 2015, ruangan ini membuat catatan resmi dunia tentang kesunyian dengan tingkat suara latar di dalamnya pada minus 20,6 decibel, yang sulit didengar telinga. Misikan manusia adalah sekitar 30 decibel, sementara suara orang bernafas pada umumnya hanya sekitar 10 decibel. Ini nyaris mendekati batas yang mungkin tercapai tanpa menciptakan kehampaan. Suara yang dihasilkan molekul udara bertumbuhkan di sebuah ruangan yang diperkirakan sekitar minus 24 decibel. Batas mendengaran manusia diperkirakan sekitar 0 decibel. Tetapi jika telinga kita tidak bisa mendengarnya, bukan berarti suara tersebut tidak ada, karena itulah terdapat nilai negatif. Diperlukan waktu hampir 2 tahun untuk merancang dan membuat ruangan di mana kelompok Monroe sekarang menghabiskan waktu berhari-hari menguji teknologi Microsoft. Bahkan menemukan sebuah gedung yang cocok memerlukan waktu hampir 8 bulan untuk menguji tempat yang cukup sunyi. Ruangan ini terletak di tengah 6 lapisan bawah beton yang membantu menghampat suara dari dunia luar. Pusat ruangan di dalam ruangan ini masing-masing dengan dinding setebal 12 inci atau 30 cm, membantu mengurangi kebisingan mencapai ruangan sekitar 110 decibel. Jika jet lepas landas di luar gedung, Anda akan mendengar bisikan di dalam ruangan beton ini. Ruangan itu sendiri mengambang di atas 68 lembar, bergetar yang ditempatkan di atas dasar terpisah. Ruangan aneh coik adalah sebuah kubus berukuran 6,36 meter di setiap arah, masing-masing dari 6 sisinya dilapisi sekelompok busa, kedap suara berukuran 1,2 meter. Ini untuk membantu pencegahan gemak apapun memantul di dinding dari suara apapun yang dibuat di dalam. Lantai terbuat dari kabel baja, sama dengan yang dipakai untuk menghentikan jet pemburu saat mendarat di kapal induk. Kabel ini dijalin seperti jaring trampolin di atas busa di bagian bawah ruangan.